Halo, selamat datang kembali bersama saya Dave Venditama. Sekarang kita akan melanjutkan seri Code Ignator 4 from scratch. Di part yang kedua ini kita akan masuk ke instalasi atau bagaimana cara menginstall CI4 di local development server kita atau di PC kita masing-masing. Nah, cara instalasinya sendiri ada dua macam untuk CI4. Bisa menggunakan composer atau manual. Lalu, local development servernya sendiri di PC atau laptop kita, kita bisa menggunakan built-in web servernya dari CI4, yaitu PHP SparkServe, atau menggunakan SAM. Yang kemudian folder-folder CI-nya kita letakkan dalam htdocs. Pasti teman-teman sudah familiar dengan SAM, WAM, atau LAM untuk development web ya. Jadi, nanti sama saja untuk CI4 ya tinggal diletakkan di htdocs saja. Pertama, saya akan menunjukkan cara instalasi menggunakan composer. Untuk melakukan instalasi dengan composer, kita perlu menginstall composer terlebih dahulu. Untuk cara instalasi composer saya tidak akan menunjukkan di sini. Teman-teman langsung saja ke getcomposer.org, ke link ini. Nanti di situ akan ada panduannya, bagaimana cara install di Windows, Linux, ataupun macOS. Nah, kalau sudah, kita tinggal run command ini. Composer, create project, code igniter4, upstarter, lalu ini nama project-nya. Bisa diganti project root ini. Kita tes saja menggunakan ini terminal untuk command line. Di sini saya sudah ada di lokasi htdoc. Jadi, kita tinggal composer, create project, code igniter4, slash app starter. Lalu, nama project-nya apa? Karena di seri ketiga, maaf, di part yang ketiga saya akan menunjukkan tutorial MVC menggunakan contoh kasus buku tamu. Maka di sini akan saya beri nama buku tamu, biar project ini bisa dipakai di part 3 nanti. Nah, ini memulai untuk mendownload dari composernya. Di sini kita tinggal tunggu saja. Waktunya tergantung dari koneksi internet, teman-teman. Nah, ini sudah jadi. Sudah jadi installasinya. Kita masuk ke itu saja, foldernya. Nah, ini folder yang ada yang kita create barusan menggunakan composer. Ini CI4 ini. Biar lebih jelasnya. Nah, ini htdoc saya. Masuk ke buku tamu. Nah, ini hasil CI4, hasil install kita tadi. Nah, di sini kalau sudah jadi seperti ini, kita coba tes di localhost buku tamu. Di sini akan keluar folder seperti ini. Karena yang akan dibuka di local development server kita, yaitu di public ini, padnya. Nanti kalau di server bisa diakalin biar nggak ada publicnya. Nggak kelihatan. Nah, ini ada whoops. We seem to have hit a snack. Please try again later. Ini wajar terjadi karena kita belum mengedit file environment-nya. Nah, di hasil installan ini, kita ada env ini. Nah, ini kita rename menjadi .env. Ini lalu kita edit. Kita gunakan text editor biasa. Kita edit environment-nya. Ini jadikan. Ini di uncomment terlebih dahulu. Pager artinya comment ya. Ke development. Lalu simpan. Sudah saya simpan. Saya refresh. Nah, ini ada error lagi. Error C4. Ini terjadi biasanya di Linux sama OSX. Karena kita belum ada akses ke writable case ini. Karena dia akan menulis case. Untuk ngakalin itu, kita chmod aja. Kita sudo chmod r777 writable. Kita masukkan password kita. Ini hanya di Linux dan OSX ya. Di Windows nggak usah. Di Windows biasanya langsung bisa. Nah, ini sudah terinstall C4 kita. Ini halaman default dari C4-nya. Welcome message-nya seperti ini. Ini menandakan C4-nya sudah terinstall. Oke. Kita sudah belajar menggunakan composer untuk instalasi C4-nya. Di sini juga sudah saya beri keterangan. Nanti kalau teman-teman mau baca lagi. Lalu yang kedua adalah instalasi manual. Instalasi manual kita langsung bisa download filenya dari C4-nya dari codeignater.com. Tinggal diekstrak aja. Lalu sama, file TNV tadi tinggal di-rename. Oke, kita coba manual install-nya. Kita download. Langsung ke download filenya. Sudah ini. Sudah terdownload. Buka folder download atau di mana. Terserah teman-teman naruh download-nya. Ini hasil download-nya. Kalau kita cek. Size-nya hanya 2,6 MB. Sangat kecil sekali. Ini saya rename menjadi buku... atau apa ya... project saya. gini. Ini lalu saya copy ke htdoc saya. Saya paste di htdoc. Ctrl V. Nah, ini sudah ter-copy di sini. Lalu kita sama seperti tadi. Ini saya close INV yang tadi. Ini INV yang baru. saya rename menjadi .inv. Oke. Lalu kita buka. Kita uncomment CI environment-nya. Kita ganti dengan development. Kita save. Oke. Kita coba run yang hasil instalasi manual kita di localhost lalu project saya. kita masuk ke public. Sama. Ratable case-nya minta di chmod. Ini saya keluar dulu lalu masuk ke project saya. Lalu saya sama sudo chmod lagi biar bisa nge-write ke situ. Dan ini saya refresh. Nah, ini hasil instalasi manual kita. jadi yang ini tadi lewat composer yang ini manual. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa install CI4-nya baik dari composer maupun dari manual. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana menjalankan CI4 di luar htdocs. Jadi, kita bisa pakai local development servernya CI4. ini saya tes project saya. Tadi project saya ini saya copy saya paste di desktop. Nah, di desktop saya punya project saya ini. Kita bisa run in-in di sini dengan cara kita masuk terminal lalu kita arahkan ke project saya yang di desktop ini atau di mana tempat teman-teman letakkinnya. saya sudah di desktop masuk ke project saya lalu saya langsung php spark serve. Nah, ini sudah jalan sudah jalan ininya local development servernya kita bisa akses CI-nya menggunakan localhost 8080 kita cek localhost 8080 Nah, ini kalau pakai yang local development server langsung mengarah ke public ya. Tidak perlu slash public lagi di sini. Kalau ini perlu slash public kalau instalasi di dalam ht-dog-nya sam. Kalau ini pakai spark serve. Oke, sampai di sini untuk tutorial instalasi CI4-nya. jadi teman-teman sudah bisa ngeran CI4-nya pakai SAM atau pakai php spark serve dan juga sudah bisa instalasinya melalui composer ataupun melalui manual download langsung. Nah, sekian dari saya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Ini slide-nya bisa di-download di description di bawah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.